hai oke guys welcome back to my channel gtp family nah disini kita lanjut pemain mobil legend adventure guys dan kita sekarang berada di test server yaitu dimana kita sudah kedatangan patch baru yaitu dimana ada hero massa guys ya ini Marsha atau massa sih guys ya oke kita langsung aja epic hero material tanks ya guys ya oke kita langsung aja guys kita langsung aja lihat skill skill-skillnya aja Marshal gallery dan si massa ini guys ya oke dia adalah Marshal heavy equipment dan tank ya kita lihat skill pasifnya pertama ya oke eh ini massa ini kuat dari ini guys aja bisa menetralisir cloud control guys nah disini kalau kita lihat di level berapa nih di level 2 ini ini guys ya itu 80% bisa mengurangi timing kena CC nya guys ya kontrolnya guys ya kayak kena stunnya Lolita gitu bisa lebih cepat dia sadar gitu guys ya daripada stunnya dan kemudian ketika dia selesai oke guys ya jadi dia dapat heal guys ya dapat heal terus ada cooldownnya 2 detik guys ya bisa jadi jadi jendal selalu kena CC kena CC enggak guys ya jadi dia karena CC dan ada delay 2 detik baru bisa heal lagi guys ya oke dan kita disini skill berikutnya guys ya ini dia mukul tiga kali ya 150% attack guys ya jika kombonya mukul tiga kali ya terganggu dia bakal heal 5% guys oke dan ini level 3 jika ada temu comrade comrade guys ya ada mas satu yang masing-masing ya mas masing-masing itu damagenya si massa ini kombonya nih ningkat 25% ya oke dan kemudian di skill leadership guys ya nah nih guys ya jadi ketika battle mulai dia bakal memilih dua elai guys ya yaitu sedang diprioritas adalah middle hero desa ada di bagian tengah guys ya sebagai jackom red yes ya comrade Oke kemudian juga bisa membantu mengurangi kontrol efeknya tugasnya tadi mungkin sama desa sama semaksanya guys ya dan kemudian nah kok efeknya itu juga ada cooldown 2 detik guys ya sama kayak semaksanya tadi guys ya oke dan kemudian ketika comrade itu mukul musuh ya guys ya itu damagenya yang musuh dari musuh ke massa nya itu guys ya itu berkurang sebanyak 12% dari selama 6 detik guys ya oke kalau di level 2 itu jadi 16% guys ya damagenya berkurang ya oke dan kemudian di level 3 itu malah lebih bisa lebih stuck dua kali guys ya wuuh makin makin susah makin tanki lah guys ya si massa jadinya guys ya kemudian kalau di level 4 guys ya berkurang lagi guys jadi 20% guys wuuuh wih gila jadi tanki banget nih guys ya oke kita langsung aja ke ultimate nya guys ya ya usain ras sudah ya ini ja men-summon pack of bear ya beberapa bin beruang guys ya dan damagenya itu damagenya itu totalnya tuh oke 80% x5 guys ya terus dia bisa nih guys dalam waktu jadi 8 detik itu ultimatenya itu ya itu dia bisa mengheal guys ya mengheal 30% dari damage yang dihasilkan untuk comrade nya guys ya oke bisa healing juga ya nih kemudian di level 3 itu itu 50% guys jadi yang damage yang didapat itu untuk mengheal teman teman comrade nya guys ya oke lumayan juga nih guys ya oke kita lihat solve vessel nya guys ya kali solve vessel nya untuk membukaan ini just heal 1% HP dari setiap comrade punya basic attack guys ya wuuh Oke weh lumayan juga nih guys kemudian di level 10 1,8 dari Max HP guys dan untuk basic apa comrade basic attack comrade nya guys ya jadi kok comrade yang nembak-nembak-nembak terus ini harusnya ngeheal terus ya oke kemudian di level 20 ketika battle saat itu bakal menggap dan tadi cuma dua ya ya comrade sekarang jadi jam tambah satu lagi guys jadi tiga guys ya enam anda empat sekalian semua gitu guys ya oke dan kemudian di level 30 itu recover 2,5 Max HP dari dari ini comrade basic attack nya guys ya wuuh makin jadi wuuh maksial ini makin 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 tanky nih guys ya kalau masanya nembak-nembak-nembak terus kan mereka pakai basic attack guys ya wuuh oke kita langsung aja lanjut ke orlay nya guys ya orlay nya di level 1 guys ya oke ini si massa ini bakal dapat defense buff guys sebanyak masing-masing dari comrade nya guys ya 15% dari defense nya mereka guys ya si si massa ini dapat tambahan bapak-nembak-nembak jadi kalau tiga comrade guys berarti wuuh gg parah men terus di level 2 dari 25% dari defense temennya guys ya comrade nya tuh guys ya terus di level 3 selama masanya ada di field guys ya itu berarti dia bakal memberikan comrade nya tuh 10% damage reduction guys guys oke jadi ada baku ya buat kayak lainnya guys ya oke kita langsung aja bermanfaatnya mas ya kita lihat ini guys ya dia punya penampakan kayak gimana ya oke ini ini nah itu guys ya stone-nya ndak-ndak-ndak-ndak-ndak rasa guys sebentar sekali hilang guys ya Oh ini yang combo nya guys nah kalau terganggu jahil tadi guys ya oke yang ini yang oh itu guys ada buff dari temannya guys nah ya Oh yang yang keras tunnya malah sini ya si masanya sendiri ya guys ya Oke kita lihat ultimate nya guys ya oke tapi ini kena ndak-ndak-ndak-ndak berkurang jadi jangan dari Oh tapi gak saya kelak-kelak-kelak saya kelak-kelak saya itu basic attack nya guys ya basic attack nya si Laila guys ya nge-heal si 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 semangnya si si masanya aja si wu gg parah men oke kita langsung aja game apa-apa lihat gameplaynya di sini langsung gak saya langsung aja di rem of Legends yang baru ini bisa remove aja buat namanya Wonderland guys ya rewardnya seperti ini guys rewardnya oke ini bagus sekali guys ya nah disini ada 10 miracle sama soul core guys ya katakan tadi kan ini ini resource sama ada soul shot ada 40 guys lumayan guys dan langsung aja di sini hadiah utamanya adalah 10 meteor lagi guys jadi meteor ada 20 guys ada adalah ini 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 pilihan guys ya mau 10 meteor ataupun masanya guys jadi istilah kalau kalian mau ambil meteor batikan dapat 20 meteor tapi kalian ambil meteor kalian berarti dapat masanya sama ada 10 lagi meteor guys ya lumayan guys oke kita langsung aja kita start guys ya dan di sini kita skip aja ceritanya guys ya oke nah pertanyaan seperti ini guys pertanyaan seperti ini ya oke kita coba jalani dulu oke ini apa nih oke itu cuma petunjuk cara pake yang kayaknya guys ya oke kita langsung aja hajar disini sebisa mungkin kita pake tim yang kayak gini deh oke kita butuh healer juga oke udah kayak gini aja aja tank ya langsung aja kali dua guys kali satu aja dulu guys ya oke aja pilih jilong sama si ini guys ya siapa namanya si Valir guys jadi kompletnya guys ya oke lumayan thank you guys ya kita bilang ini aja ini udah bisa lewat ini apa nih Oh nih tombol mekanisemnya guys ya oke Oh dia muter-muter searah jarum jam guys ya oke oke di sini kita bisa lewat ya kita pilih satu ya mana kompletnya Oh ya si jilong sama palir guys ya pasti yang hidup di mid guys ya enggak ada lain guys jadi nanti kota tambahan mungkin satu di belakang guys ya apakah di bawah atau di atas guys itu saya belum tahu guys oke yang pasti jendak di depan guys ya kayaknya ada di depan guys yang di depan mungkin enggak ya kita bisa coba di sini guys ya kena disitu butuh vessel guys ya kita nggak bisa penda punya vessel sini kita kita langsung aja lanjut aja yang disini ya oke kita lihat siapa lagi ya kebetul guys ya jilong sama palir itu prioritas hero-hero mid prioritas guys ya yang hero ketiga itu terus kita masih belum tahu dia akan bakal pilih kompletnya ke siapa guys apakah di depan ataupun di belakang ya oke oke kita Marshal aja ambil oke ini apa nih kita ambil energi dulu oke skip aja ceritanya oke 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 ini buntu udah lewat oke tapi ini ntar guys nanti energi energi kita kurang oke bisa ya guys ya kita disini ada energi energi nanti kita bisa ambil oke lumayan sakit juga ultinya guys ya ultinya Marshal ini lumayan juga guys ya apakah dia bisa menggabung apakah dia ini ultinya enggak selalu dari kiri bisa bisa dari kanan juga guys ya oke oke nanti kita rekapannya guys ya kita lihat si di masa iniındaki demensinya bagaimana oke kita dapat lekl Opspppppppprop our沒錯 mecler mmick tackle batu ya oke sekarang kita coba ini ya proposing nggak bisa misalnya ke жиз bitambilin dulu kita skip Pivotnya ya ambil ini kita hajar ya oke oke ulti dari kiri ulti pertama dari kiri guys ya oke masanya bagaimana masanya lumayan lagi ya oke kita buka dulu pintu oke energi kita cukup aja cukup ya cukup menurutnya oke cukup ya guys ya cukup oke kita kali dua aja guys ya kali kita kali dua lebih cepat guys oke kita ambil yang ini ambil lagi ini impah energi ambil kunci oke disini kelihatannya cukup aja guys kita hajar aja nih oke waduh failurenya apa SS nya mati guys ya SS nya mati kita taruh gini aja deh hai 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 oke lumayan guys ya oke kita skip kan begini ambil peti ambil peti oke oh kita buat jalan sini guys nah terus kita kembali ya kesini ya oke kita kembali sini ini energi kurang guys ya disini energi kurang ya oke oke kita coba aja dengan bawah aja pilih salah satu guys ya pilih salah satu oke kita kali dua Pak Pak oke tokopedia oke ini enggak selalu ya guys ya ada dari kiri dari kiri bisa dua kali dari kiri ya saya enggak selalu dari kiri bisa dari kanan kiri atau kiri mungkin dari kanan itu mungkin pas ini tadi ya si si masanya mungkin kena pelet guys ya bisa jadi guys ya bisa jadi Oh kalau kalian mau lihat kalian bisa lihat dari playnya guys apa putar ulang kanan aja guys ya sini kesini ya kita mau ke bawah nih uh nggak bisa oke kayak gini bisa oke kita pilih yang mana ya pilih atas ya guys ya sama aja nih kayak oke kita kali dua aja uh ada Fanny oke oke masih aman ya ya oh kita memang musuhnya disini burung-burung kerasa guys apalagi dapat banyak buff ya guys ya oke lumayan guys ya masa poinnya 12-12 guys ya dia punya nilai kita ambil lagi peti ambil peti ambil nih ya oke terus ini sudah selesai ya oke kita kesini guys nah yang atas makin sudah selesai tinggal bagian bawah nih guys ya kita langsung aja ajar ini minus tiga ya nah ini ada Dina Bobo ada siapa yang kena tidur nih ya sama Odet tuh udah kelihatan ya siapa kena tidur guys ya jadi istilahnya kalau yang kena tidur-kena tidur ini biasanya failure guys ya biasanya yang diincirkan Odet itu failure guys dan misalnya failure cepat bangun itu berarti Odet itu bisa jadi apa ya bisa enggak gitu guna guys ya lumayan guys ya karena Odet punya tidur itu menyebalkan baik menyebalkan guys oke lu masanya lumayan bisa lumayan mantul guys ya damagenya Oke kita ambil ini aja terus kita buka aja nih terus disini mono kita hajar aja nih ya karena ini menghalang jalan kita guys ya oke ini tadi beruangan ada lagi yang dari kanan guys ya dari kiri semua nih guys wuuh bentar guys STSnya mati guys ya kasi mundur lu STSnya mati kasi mundur lu guys oke value rooty so far so good wuuh hampir mati guys ya yaduh kita guys ya heal dong STS wah kacau nih STS split heal jadi masanya guys ya healnya GG dan damagenya yang diambil banyak guys kuat jadi kita ambil aja yang ini kita ini ambil energi ini dulu ambil energi ajar aja yang ini wuuh ada atlas guys ada atlas oke saya sudah heal oke atlas ya guys ya immune guys ya wuuh GG para men oke wuh wuh mau banyak yang ko guys wah kacau 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 sebentar guys ya ini kok banyak yang ko nih ya ini kayaknya kurang-kurang GG ini guys kalau pake agilong ini guys ya kita pake ini dulu oke siapa ya kok pake ini aja ya cocok nih guys iya coba kayak gini guys coba kayak gini aja oke let's go wuuh memang beda power guys ya beda power kalah ini guys kenapa pake coba ya guys oke oke atlasnya cepat mati guys ya bagus sekali nah disini ada ini guys ada pengaruh dari papet ah wah dollnya ini guys dollnya si sama ya dollnya si angela ini GG mantep nih wuuh oke oke valirnya langsung jadi mantul guys ya oke ini kita ambil aja yang ini kita buka pintu merah kita hajar baneknya guys oke kita langsung aja guys ya disini kalo mati ya udah matilah oke valir ulti ya wuh nah betul parah men wuh aku pake beruang lagi oke 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 kita ambil di buat-uatnya 10 dan peti kironya guys ya nah ini ada dua pilih ini dipilih guys ya oke ini sudah semua guys sudah semua ya tidak ada yang ketinggalan ya untuk ceritanya kalian oke ini tawaran sekitar ceritanya kalian jalanin sendiri guys ya ceritanya ya untuk untuk cara jalanin rem rem of legend wonderland ataupun Legend Revive guys ya nanti langsung jadi satu aja ya nanti saya bakal kasih apa namanya komen untuk menit berapa untuk mulai tuh apa walkthrough nya ini guys ya oke guys untuk videonya sampai disini aja jika kalian suka dengan videonya bisa tekan tombol like nya jangan lupa di share untuk saya subscribe dan komen guys ya terima kasih sudah menonton see you in the next video bye bye